Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel pwj agator alhamdulillah senang sekali saya dapat hadir kepada anda sekalian guna membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi semua pada pertemuan kali ini saya akan tunjukkan kepada anda dengan cepat membuat detail konstruksi rumah panggung beserta dengan detail pondasi telapak portal dan detail realistik atap sesuai yang terlihat real datangan dan pada tutorial ini juga bersedia dengan rangka atapnya Oke sekian semputan dari saya pengetah semuanya jangan lupa mengapresiasi channel ini dengan menekan like share kepada teman-teman anda dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua enjoy your work we were happy to selamat menyaksikan Oke kita mulai saja pembuatan detail rumah panggung ya seperti biasa saya membuat bentuk persegi sini saya my group saya hapus objek manusia di sini harus sambil tampak atas oke lalu saya tekan S untuk memanjangkannya oke lalu saya buat garis di sini si jarak 6 meter oke di sini 3 meter oke saya masukin kedalam dulu beberapa cm oke seperti itu lalu saya masukin jarak 4 m lalu saya masukin jarak 4 m lalu kebelakang 8 m lalu 3 m lalu kebelakang 3 m lalu kebelakang lagi kebelakang 8 m lalu terus di sini saya tahu saya taruh 6 m lalu terus di sini saya buat garis lagi saya tahu kalau 3 m lalu ya saya taruh 2 m saja ya ya saya tutup oke di sini saya buat garis sebuah dena sederhana di sini ya 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 oke seperti itu nah serasa sudah cukup ya lalu ini sudah jadi dinahnya lalu sewarnai transparan oke seperti ini lalu kita buat komponen kolom dan komponen di sini disini saya memasukin ukuran 300 mm oke saya tidak menggunakan rumus seperti ini ya 300 300 300 300 300 ya saya tidak masukin dotip kode itu karena tidak akurat oke setelah ini sudah terbentuk saya my group dan my komponen lalu saya buat komponen dinding di sini saya buat garis miring untuk mengetahui titik tengah dari komponen kolom ini lalu saya letakkan komponen dinding ini pada titik tengah ini oke 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 saya kontrol g lalu saya pasti tetapkan disini lalu saya panjangkan saya panjangkan ya kontrol V ya kelebihan menggunakan metode komponen dimana dalam satu alur dimana dalam satu alur mengikuti jalur dena anda cukup satu kali saja ya apabila anda menggunakan tool 1001 bit anda harus melakukan berkali-kali mengikuti alur garis dena yaitu mengikuti alur garis dena untuk membentuk fondasi selup dan mengikuti alur garis dena untuk membentuk selup dan mengikuti alur dena untuk membentuk dinding tapi apabila anda menggunakan teknik komponen anda cukup satu kali saja mengikuti alur dena mengikuti alur garis dari dena tersebut teknik ini cukup-cukup mudah semuanya dalam mengikuti satu alur dena anda bisa melanjutkan sampai satu lantai dua lantai bahkan sampai empat lantai sekalipun hanya dalam satu kali editan komponen dan saya akan tunjukkan kepada anda itu mudah menggunakan teknik ini dalam pembuatan rumah panggung ya dalam pembuatan detail konstruksi rumah panggung oke saya panjangkan kontrol V untuk merotasi bagian ini langsung terkopi klik key langsung tekan kontrol pada area dindingnya lalu putar seperti itu kontrol V saya putar ya oke kita kontrol V pada bagiannya juga anda cukup menekan key pada keyboard maka perintah rotasi akan muncul ya oke saya panjangkan kontrol V kontrol V ya rotasi oke saya selek komponen dinding lalu saya tekan kontrol saya selek komponen dinding lalu tekan rotasi key maksud saya lalu tekan kontrol lalu putar seperti ini oke kontrol V kontrol V kontrol V oke oke saya panjangkan kontrol V 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 selamat menikmati kontrol key panjangkan gunakan perintah S teknik ini cukup gampang dan mudah untuk literatur pembuatan teknik komponen ini sudah jadi saya buat ya sehingga saya launching untuk penjualan sebetulnya insyaallah akhir insyaallah awal januari maksud saya dalam buku itu sudah lengkap ya dalam pembuatan detail konstruksi dan detail pembuatan detail genteng dalam karatap menggunakan komponen oke disini sudah saya tutupi dengan komponen ya dina tersebut lalu tahap berikutnya kita mengedit salah satu komponen ini saya mundurkan ke belakang komponen ini untuk memudahkan penyeditan oke yang pertama kita akan mengedit komponen komponen dinding ya seperti ini saya klik dulu kali oke untuk masuk ke grup saya push saya masukin nilai saya buat membentuk slope disini saya masukin 25 cm oke lalu saya klik 3 kali my group dan my komponen oke oke saya buat my group dan my komponen oke lalu saya buat oh ya karena ini rumah panggung berarti tidak memiliki fondasi batu kali ya oke disini saya buat balok disini saya masukin nilai 300 saya masukin nilai 35 ya 35 cm lalu saya push pada bayang kiri saya masukin nilai 25 di sini juga 25 saya klik 3 kali my group dan my komponen oke lalu saya akan mengkopi komponen dinding ini saya potroji lalu saya potrofi saya letakkan pada area di sini saya my unicube oke lalu saya buat garis disini saya buat ketinggian saya tahu 3 meter saja ya 20 2,9 meter saja oke seperti itu lalu saya klik dinding pada layan atas lalu S panjang skalakan lalu arahkan pada titik garis bantu ini oke artinya tingginya sudah mencapai 2,9 meter ya oke lalu saya skip color group lalu aku kemudian kita mengedit komponen polo server click saya delete garis tersebut lalu saya push panjangkan sejajar dengan ketinggian dinding tersebut oke saya klik my group dan my komponen oke lalu saya buatkan fundasi di sini fundasi telapak ya kita buat select angle asa masuki nilai saya rasa 400 milimeter saja oh ya saya tahu 500 milimeter oke kurang panjang saya masukin 900 milimeter saja oke lalu saya buat garis garis disini saya taruh nilai 300 terus arah kanan saya masukin nilai 400 oh ya saya tambahin saya masukin nilai 600 saja ya disini saya taruh 200 kita tutup selek pada area bawah saya rasa kita klik tiga kali dulu ya saya selek untuk jalur saya selek untuk leher dari fundasi telapak ini saya my group dan my component oke lalu saya selek pada area bawah saya buatkan rectangle maksudnya saya selek terus saya follow me oke sudah terbentuk fundasi telapak disini terus saya buat garis ulang disini oke seperti itu oke sudah selesai lalu yang perlu kita lakukan kita lupa memasang rimbak di atas ini saya buatkan rimbak alok disini saya taruh masukin nilai 100 200 mm klik tiga kali my group dan my component oke disini kita panjangkan lagi S sejajarkan dengan tinggi dari ini oke oke seperti itu ya saya sampingkan ke arah samping saya geser ke arah samping lalu saya export bagian ini explode oke lalu saya hapus dinding pada area bawah ini dengan cara ambil tampak depan saya ambil kamera perspektif klik dari kiri atas ke kanan bawah ya kayak gini select pada area dinding lantai satu itu delete oke para projection maksudnya perspektif oke disini rumah panggung ya sebat ya dan untuk memutuk teras maka saya select dinding ini saya pilih make unique unique ya lalu saya skala dinding ini untuk membentuk pagar ya oke saya rasa pagarnya sepedigin aja oke itu juga ini teras depan ini teras belakang saya juga select kedua dinding ini tekan control pilih make unique kita skala diajarkan dengan agar teras teras depan oke disini sudah terlihat seperti rumah panggung ya lalu saya warnai ini vegetation oke saya akan membuat atap disini buat atap oke saya menggunakan perintah rectangle saya tutup permukaannya dulu saya delete yang tidak kita perlukan ini lalu sambil tool protaktor klik klik pada ujungnya lalu saya rotasi saya musuhkan nilai 35 derajat saja saya rasa itu pemirian yang cukup ideal ambil titik tengah buat garis tegak lurus dengan tanda garis berwarna biru oke lalu disini saya buat garis juga sekitar ya 600 kok kurang panjang ya sama suginya 1 meter saja ya ingat ya harus searah kemirikan dari garis protaktor itu tersebut saya akan membentuk list pada ujung sini namun kita cari permukaan untuk membentuk untuk memudah untuk membentuk list tersebut saya pilih tool protaktor 35 terus saya klik lagi 90 semu seki nilai 250 mm set taruh nilai 25 mm saya masukin nilai 70 mm garis 1 meter disini lalu saya bingitik tep measure tool masukin dengan 1 meter lagi oke hingga permukaan tertutup ya oke seperti ini saya double click lalu saya letakkan pada area ini oke seperti itu lalu saya buat dari step tool disini terus buat garis sejajar dengan garis kemiringan itu ya oke lalu saya delete ini ini juga saya delete oke lalu saya select saya follow ini jadi seperti itu untuk melanjutkan pada bagian ini kita tutup lagi ya tutup oke saya push disini juga 35 derajat ya lingkarannya berwarna merah ya oke dua titik tengah lalu saya select 3 kali oke lalu saya delete ya saya lihat pada bagian ini oke lalu saya select oke seperti itu seperti itu saya klik tiga kali pilih white model oke delete bagiannya rusak ini oke seperti itu seperti itu ya sudah bentuk rumah panggung disini lalu lalu pada bagian depan saya tidak membentuk lemas disini sebuah garis lurus menggunakan tanda garis berwarna hijau ya lalu saya selek pada bagian ini oke oke lalu 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 saya buat miripnya disini menggunakan garis productor 75 derajat oke saya select garis productor tersebut saya pindahkan letakkan pada area ini oke lalu saya buat garis pada ujung sini oke seperti itu pada ujung sini juga saya buat garis oke saya option disini setelah saya taruh 200 saya masukin ke dalam oke oke kita buat tangga disini kita buat tangga saya make unique oh tidak usah ya saya tidak usah make unique saya pendekkan saja menggunakan kapital skala S area tangganya disini oke lalu di sini saya akan bertangga saya push saya masukin nilai satu meter setengah satu meter setengah seperti itu bisa mengunjungi lagi 500 bisa musuhin lagi 200 Oke kita akan membuat tangga disini dengan tangga-tangga rumah panggung ya oke di sini juga saya masukin riway 250 mm oke saya mulai dari anak tangga disini kontrol move ya select anak tangganya lalu kontrol move kita bagi menjadi keris miring 14 anak tangga oke saya rasa udah cukup ya lalu saya klik tiga kali lalu saya shift tekan shift tahan lalu double klik lalu delete oke ini juga sebut garis ulang disini oke oke saya delete pada bagian ini lalu saya push saya delete pada bagian ini ini sudah mengetuk tangga ya tinggal kita buat kita push juga disini ini ya kita push tekan kontrol lalu push saya taruh nilai 30 kalau saya tambah lagi kontrol saya masukin nilai 50 50 saja ya oke seperti itu ini juga kontrol 50 oke 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 lalu pada bagian ini kita tutup ya kita pencet pick 4 oke saya tutup pada bagian ini lalu disini saya tutup ya double klik double klik delete saya buat garis ulang double klik delete begitu juga pada area lainnya lakukan demikian saya delete pada permukaan ini oke tangganya sudah selesai ya lalu saya klik tiga kali micro kita akan membuat lantai dari rumah panggung ini ya karena ini bolong-bolong ya kalau saya hatch kalau saya hatch lantainya belum terbentuk ya untuk mengutuk lantai simple caranya kita buat garis disini ya kita buat persegi maksud saya my group lalu saya klik pada area ini ya terus saya rakam pada titik ini kita akan membentuk cetakan mantai dari rumah panggung ini saya masuk ke grup persegi ini saya pilih di white model ya skip lalu saya geser oke saya explode lalu saya delete pada bagian ini ya untuk menutupi permukaannya saya buat garis ulang pada bagian ini ya seperti itu lakukan juga pada ruangan lain ya apabila sudah terkutup semua maka klik tiga kali select semua maksudnya lalu tekan shift tahan tahan ya lalu double klik pada permukaan depan ya tahan shift nya double klik double klik double klik double klik lalu delete seperti itu bila sudah di delete maka kita select semuanya my group dan my component saya control move ya tekan M klik pada titik ini lalu tekan control lalu letakkan pada area ini saya parkir dulu saya hide dulu dinding ini oke letakkan klik pada titik ini oke lalu yes pas di titik ini ya ya oke lalu kita muncul lagi ke pagar tadi oke seperti itu oke disini mobil yang saya mengedit ini maka area pada bayian di dalam rumah itu juga terbentuk ya sudah membuat ketebalan disini 150 cm double klik disini juga set banti double klik double klik double klik double klik disini juga untuk membentuk pelakon saya tekan control lalu tebak urus ke atas dengan randa galis corona biru saya masukin nilai ya saya rasa 300 ya 3000 mm artinya 3 meter oke bila kita section line maka lantainya sudah terbentuk ya disini sudah ada lantai disini oke cukup-cukup mudah kan bisa semuanya oke lalu hal berikutnya kita akan membuat detil genteng dan atap disini cukup-cukup mudah juga ya menggunakan teknik komponen ingatlah ingat bahwa teknik yang ada pada video ini adalah teknik murni dari area dari channel pewijaya kreator Anda tidak menemukan teknik ini pada tempat lainnya walaupun di negara lain juga tidak Anda tidak menemukan teknik ini dalam membuat detil konstruksi hanya ada di channel pewijaya kreator oke sekiranya kita akan membuat detil genteng dan atap disini yang pertama-tama yang kita harus tahu kita kita harus mengetahui panjang dari detil genteng tersebut disini ada genteng pelentong ya panjang dari genteng pelentong ini sekitar 29 cm oke kita akan memasukkan ukuran dari panjang dari genteng tersebut saya klik tiga kali dulu saya make group eh tetap ini lalu saya warnai transparan ya kenapa saya warnai transparan agar memudahkan kita dalam melihat komponen komponen tersebut oke saya warnai transparan lalu lalu saya saya select saya pilih group blue ya untuk menghapus area ini garis yang mengganggu ini garis yang mengganggu ini ini saya skip lalu saya klik kanan pilih drop dulu oke seperti itu ya sekarang kita mulai masukkan nilai dari benteng ini ya 29 cm asa mencari sudut yang tertinggi pada area atap ini seperti pada bagian ini ya bagian area yang tertinggi disini oke harus saya kirim masukkan nilai disini saya pilih T tekan T pada keyboard kita masukin nilai 190 mm oke lalu saya buat garis tegak lurus ke bawah dengan garis berwarna tanda berwarna pink seperti ini ya oke di sini juga saya buat garis tegak lurus tegak lurus 190 mm pada titik ini juga pertemuan antara garis sudut sama garis tegak lurus saya buat garis turunin ke bawah dengan tanda garis berwarna pink seperti ini lalu saya buat persegi disini oke double click my group dan my component dan my component ya oke saya control move pindah maksudnya lalu saya warna saya my unicue pada persegi di komponen sebelah kanan ya artinya apabila saya edit komponen sebelah kanan maka yang sebelah kiri juga tidak ikut berubah saya warnai saya warnai warna hijau aja oke soalnya warna hijau 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 oke escape loader jeruk oke kita hapus garis yang tidak kita terbuka ini saya letakkan keduanya saya select saya micro saya masuk ke grup ini oke skip terus saya geser keduanya pada karya ini Anda tutup pada begini juga boleh ya tapi lebih bagus saya geser ambil titik tengah lurus ke sebelah samping kanan letakkan pada titik sudut dari atap ini tutupi permukaan atap dengan kedua komponen ini oke kita masuk ke grup saya pindahin letakkan pada sini saya select saya saya arahkan pada titik ini tekan ctrl lalu pindah x8 entel oke saya select semua lalu ctrl kita akan pada titik ini x10 entel gitu lulus hapus lalu gini ini oke lalu kita copy area ini saya kontrol move lalu saya rotasi ya untuk kita letakkan pada area lainnya ini kita tekan M ambil jari titik merah seperti ini ya lalu putar disini ya sekitar 150 derajat oke lalu letakkan pada area ini lalu letakkan pada area ini oke lalu saya membuka ya lurus ada garis corona merah disitu seperti itu hingga kesemuanya tertutup ya nah ini saya melihat ini semuanya tertutup ya apabila sudah ditutupi permukaan atap dengan komponen seperti contoh yang terlihat di layar motor rada maka tahap berikutnya saya akan membuat hubungan dari atap ini sebelum kita membuat hubungan hubungan maka harus kita hide dulu ya kita sembunyikan permukaan komponen ini ya saya selek sambil menekan go-grow lalu saya hide saya akan membuat hubungan disini cara membuat hubungan kita buat garis pada titik ini tegak lurus bawah dengan tanda berwarna garis berwarna biru lalu saya pencet C circle saya masukin 89 mm artinya artinya diameter lintar ini 89 mm ya dan saya buat garis disini ya seperti ini lalu saya selek garis tersebut sambil menekan kontrol ya tahan oke lalu saya polomi begitu juga pada area lainnya buat seperti itu lalu saya pendekkan saya klik tiga kali microphone oke apabila hubungan sudah terbentuk seperti yang terlihat pada layar monitor anda maka kita akan munculkan kembali komponen ada permukaan atap oke lalu saya copy komponen warna hijau dan warna putih ini double klik saya selek ctrl c lalu ctrl v lalu saya edit salah satu komponen ini lalu saya push 90 mm saya edit garis lebih ya oke lalu saya push saya pilih tuh pie disini lebih titik tengah klik tiga kali lalu saya tekan shift tahan double klik pada permukaan ini shift garis titik ini shift tekukan ini shift juga garis ini lalu delete oke lalu saya select pada bagian ini lalu follow me saya saya hide saya hide lalu saya hide pada bagian ini saya hide oke lalu saya delete kedua pada bagian ini pada bagian ini ada bagian ini ini lalu kita munculkan lagi oke seperti itu lalu saya soft turn pada garis ini oke saya warnai saya pasangkan layar untuk benteng ini detail jenteng ini saya pilih ini tinggul oke seperti ini oke beli-belian yang ini kita hide ya kita hide kita mau buat bentuk rangka atap disini kalau saya kontrol move garisnya letakkan pada bentuk di tengah saya kontrol move juga saya masukin nilai 25 terus saya kontrol move selek permukaannya kontrol move sehingga panjangnya 50 ya lalu saya buatkan tebalan disini pasapus garak 60 oke yang ini saya delete ini juga saya delete saya buat garis ulang pada bagian ini ini saya delete lalu klik kanan garis pada bagian ini soften pilih soften ya kalau kita tidak soften garis ini maka rangka atapnya tidak tersambung tidak terlihat tersambung lalu kita buat kayu rang disini tapi sebelum itu kita warnai ya warnai warnai sewarna coklat atau sewarna kayu ya Oke 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 lalu saya kontrol move garis tersebut sejarah 30 kalau saya masukin nilai 29 mm kalau saya masukin nilai 30 mm maka mengenai detail gentengnya ya jangan sampai kita mengenai detail genteng yang pada area ini ya kalau saya munculkan lagi detail gentengnya oke saya push saya push arahkan sejajar dengan titik detail genteng saya push terus saya arahkan sejajar pada titik sudut dari genteng ini agar sama panjang ya lalu saya delete penelitian ini saya pilih soften klik kanan soften soften oke ini juga soften pada bagian ini juga saya soften terus permukaannya klik kanan soften 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 key key seperti itu ya sudah jadi ya lalu saya select semua saya select detail genteng kontrol key 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 seperti itu içerisal jadi oke lalu kita delete area ini area kayu area rangka kayu pada detail-detail yang di sebelah kiri ya ini kita hapus yaitu oke ini kita delete oke seperti itu gitu kita lihat hasilnya oke ini sudah terbentuk langka atapnya ya lalu kita cek kembali oke kalau di sini pada bagian ini kita hide ya kita hide di sini ada bagian yang keluar ya bagian yang belum terpotong untuk memotong pada bagian ini gampang pun sesuai jangan khawatir kita masuk ke grup ini double-klik kita cukup menyeleksi pada area yang ingin kita potong tersebut kontrol selek ya kontrol selek lalu pilih make unicue lalu kita masuk ke salah satu komponen ini saya select ya pilih white model lalu saya select dari kiri dari kanal atas ke kiri bawah hingga mengenai area ini ya hingga mengenai area ini lalu mic drop kemudian delete sudah terpotong kan cukup mudah kan lalu saya hapus dari sini tekan kontrol tahan lalu delete nah lalu ini kita select aja kita kontrol C ya kontrol C pada ini saya select kontrol C kemudian skip kemudian saya masuk ke komponen sebelahnya selang-seling dari pemotongan ini ya saya delete semuanya saya delete saya kontrol V saya klik titik ini titik sudut ini letakkan pada titik ini ini sudah terpotong semua ini sudah terpotong dan begitu juga pada tempat lain kita lihat pada bagian atas Oke ini juga dipotong seperti yang tadi ya seperti yang saya tunjukkan tadi dipotong seperti itu apabila ini keluar juga ya keluar kayak gini Anda juga menyeleksinya seperti ini menyeleksinya ke sini langsung mic unicure seperti tadi lalu anda klik seperti ini pilih web model lalu selamai kodewana make group seperti itu Oke saya edit kita lihat cek hasilnya Oke ini sudah terbentuk detail genteng dan langkah atap ya Oke terakhir kita akan membuat pintu ya pintu dari rumah panggung ini kita samposam pintu pada bagian ini ya Oke sebelum kita membuat pintu kita hide dulu ya area atap ini ambil tampak depan selek hai 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 ini juga sehat ya Oke kalau kita membuat pintu disini kalau anda membuat pintu Anda Anda harus membuat pintu disini ya Hai ya Hai satu meter di sini Hai gua kompon satu meter lalu saya buat bentuk potongan dari pintu disini oke sama segini nilai 60 di sini di sini 13 130 mm seperti itu lalu ambil titik tengah saya masukin nilai 10 ya terus saya geser sini 15 ya hai 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 di sini semuanya nilai 100 saya ambil rektanggul oke oke seperti itu sebuah jaris disini lalu ada garis ini saya delete saya select garis ini tapi sebelum itu saya kita copy ya kita copy ya pada bagian ini potongan ini untuk kita tempatkan pada bagian lain lain saya copy pada tempat ini saya select lalu saya polomi pada bagian ini oh ya masukkan ke grup ya kita explore dulu oke saya klik tiga kali lalu agar ada bagian ini tidak ikut terselect saya tekan shift dan berklik micro lalu saya select pada bagian ini saya follow me micro oke kemudian ya seperti itu lalu saya kontrol ik oke kemudian kita bolongi pada ini saya masukin nilai 150 ke bolong yang saya kontrol V lagi letakkan pada bagian ini saya masukin nilai 50 ini sudah membentuk dalam pintu disini ya oke saya akan hide out untuk membentuk jendela juga seperti itu ya oke sekian tutorial dari saya permisa semuanya semoga bermanfaat jangan lupa untuk mengapresiasi channel BWJ Creator dengan menekan like share kepada teman-teman anda dan subscribe agar berbagi-bagi kita semua enjoy your work we were happy too wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh